Ada yang curhat gimana caranya menenangkan anak-anak yang udah lama gak piknik, yang udah lama katanya sekolah dari rumah supaya gak terlalu stres. Ayahnya peran ayah tuh harus kayak gimana nih? Pertanyaan dari Kim Ta. Silahkan. Ini udah selesai nih. Kok cepet amat sih? Wah, biar kalau presenternya keren tuh gitu gak kerasa emang. Gimana-gimana Cunakang Prabu? Kalau saya sih ngajak anak-anak yang pertama sering ngajak olahraga keluar. Jadi gak dikerem di rumah aja. Dikerem. Jadi tengah aja anak-anak saya kasih sepeda satu-satu di weekend. Itu sudah ngajak ke beberapa tempat yang memang kosong, sepedaan bareng gitu. Terus juga diajak lari juga. Olahraga ya? Ada sepeda, ada lari gitu ya? Jadi biar mereka aja gak bosan di rumah. Karena kan yang sebetulnya bikin mereka cranky itu kan karena di rumah terus ya kita aja yang dewasa kan. Susah gitu. Di rumah tuh udah bosan mau ngapain lagi gitu. Apalagi anak-anak yang gak bisa ketemu sama teman-teman ya. Sementara dunia mereka kan teman-teman semua ya. Terus juga memberikan sedikit kelonggaran pada games ya atau juga gadget gitu ya. Mau apalagi sekarang dunia mereka dunia seperti itu gitu ya. Jadi gak terlalu apa ya? Strength. Iya betul-betul. Gak terlalu strict gitu ya. Yaudah biarkan mereka punya me-time-nya sendirilah. Apa me-time-nya ya? Beda-beda sih. Anak saya yang pertama me-time-nya nge-gitar. Musik ya? Musik. Anak yang kedua me-time-nya main games. Kalau yang ketiga kan masih kecil ya. Me-time-nya juga joget. Jadi yaudah. Cocok. Jadi pantasnya ada yang bisa gitar, ada yang bisa game, ada joget-joget. Itu semua Prabu lakukan gitu ya. Yang TikTok kan, yang nge-game online gitu kan. Yang gitar. Jadi sebetulnya bentuk adjustment untuk ngikutin anak-anak. Sampai jumpa.